Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Yang mana pada kesempatan kali ini Kita semuanya masih dapat berjumpa lagi Di channel Jalan Surga ini Tentunya dengan masih diberikan kesihatan Baik secara lahir maupun batin Dan semua kenikmatan Serta kerunianya tak kurang dari suatu apapun Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin Tak lupa, seperti biasanya Sebelum kita lanjutkan Untuk terlebih dahulu Gusri selalu mengajak Seluruh sejarahku dimanapun saja berada Untuk terlebih dahulu Menyampaikan salam dan salam Khususnya kepada nyungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Yang mana sama-sama kita ketahui Kita bersyukur kepada Allah Berkat beliau lah Tentunya kita semuanya Khususnya ma'at muslim Dimanapun saja berada Telah dikeluarkan dari alam kegelapan Dan telah menuju alam nul Atalam cahaya Seperti yang kita rasakan saat ini Allahumma salli ala syaidina muhammad Wa ala alih syaidina muhammad Allahumma salli wa salim Wabarik alaihi al-fatihah Pemuslimin rahimahullah Sahabat jalan surga Dimanapun saja berada Yang di rahmatullah Alhamdulillah Beri kecepatan kali ini Gusri akan mengejasahkan Satu buah amalan yang insya Allah Jika nantinya ini diamalkan Atau dilakukan secara istiqomah Penuh dengan keyakinan Penuh dengan keikhlasan Dan diniatkan semata-mata Hanya kepada Allah S.W.T Nah amalan ini perlu diketahui Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita Yaitu adalah amalan tentang surah yasin Yang mana Kita harus tahu dan harus paham Untuk cara pembacaannya Dan jam-jam pelaksanaannya Dimana Dari faedah amalan surah yasin ini nantinya Khususnya untuk saudara-saudara saat ini Yang sedang memiliki kebutuhan mendesak Ya Artinya kebutuhan mendesak itu Dalam artinya memang sangat dibutuhkan Atau bisa jadi mungkin ada satu keinginan atau hajat yang belum terwujud Nah disinilah Nanti akan Gusli jelaskan satu persatu Sikit pesan dari Gusli Biasakan untuk menyimak video atau audio itu Jangan di skip atau di jeda-jeda Atau di lompat Supaya apa Supaya paham Jadi artinya tidak harus bekerja Satu dua ketiga kali Cukup satu kali mengerjakan Tapi langsung paham Dan satu kali mengerjakan Insya Allah sudah mendapatkan hasilnya Itu tentunya Tentunya sudah menjadi tujuan kita Artinya disini saudaraku Dengan mengamalkan ini Insya Allah nantinya Saudaraku yang saat ini mungkin Yang belum memiliki rumah Ingin punya rumah Yang belum memiliki kendaraan Baik itu motor Mobil Mungkin yang saat ini Sedang terdiri tuktam Berapapun nilainya Baik dari puluhan ratusan juta Maupun miliaran rupiah jumlahnya Artinya saat ini sedang mengalami Kertakan dalam rumah tangganya Bangkrut atau faili dalam usahanya Baik itu dari skala pedagang kelima Sampai ke level perusahaan Mungkin ada juga diantau saudara kita Saat ini sedang Mengingginan untuk mendapatkan Jodoh segera Dan jodoh yang terbaik Untuk kita tentunya Masalah penyakit Apapun bentuk penyakitnya Berapapun lama Jenis sakitnya Maka insya Allah saudaraku Apalagi di jaman sekarang ini Mendekati tautan politik Terus sudah saudaraku Yang saat ini sedang mencalonkan Pilkada Apapun bentuknya Insya Allah nanti dengan mengamalkan ini Saudaraku akan mendapatkan hasilnya Sesuai dengan keinginan Gak perlu lagi kita minta ke dukun sana Dukun sini Dengan syarat itu Syarat ini Kita tahu sebagai orang muslim Tentunya begitu banyak Manfaat dan kasihat Kandungannya dalam sumbera Quran Yang bisa kita manfaatkan Ini kita tahu Semuanya yang ada di langit Dan bumi ini adalah Milik Allah SWT semata Jawabannya satu Dan pertanyaan juga satu Jika kita saat ini Menginginkan sesuatu apapun Baik yang ada di dunia Maupun di langit sana Dan untuk kemudian Di akhirat pada saatnya Kebaraan siapa kita meminta Sarihnya kepada Allah Dan jawabannya Tentu hanya Allah yang bisa Memberikan dan hanya Allah yang bisa Menentukan atas izin dan kerendaknya Ini itu sedikit motivasinya Saudaraku Tapi ada satu hal yang perlu diingat Karena kedahsyatannya Luar biasanya Dari manfaat kita Mengamalkan yasin ini nanti Di jam yang nanti Busu ditentukan dan tata caranya Jangan sampai untuk meminta Atau memohon Hal-hal yang tidak penting Ini perlu saya garis bawahi Karena risikonya Sangat luar biasa Apalagi meminta Untuk hal yang salah Untuk mencelakai seseorang Untuk menyumpah seseorang Dalam hal-hal yang tidak Dianjurkan Atau sangat dilarang oleh agama kita Manfaatkan dari amalan ini nantinya Untuk hal kebajikan Hal kebaikan Bisa jadi mungkin saat ini Belum punya mobil Pengen punya mobil Mungkin ada yang sudah punya mobil Tapi pengen ke level mobil yang lebih mahal Katakanlah ke levelnya Pajero Ferrari Alfa dan sebagainya Kendaraan motor pun begitu Dari motor kecil Hingga sampai motor yang Mahal Atau bisa jadi yang saat ini masih Mengontrak Sangat menyedihkan Memang faktanya Kalau kita mengontrak Apalagi dalam Bindungan tahun Kalau kita kalkulasikan Satu bulan Sekian Kali sekian Sudah berapa Tentu keinginan Itu sudah wajar Untuk ingin segera memiliki rumah sendiri Nah amalkan ini nanti saudaraku Insya Allah Tidak butuh waktu lama Dan mungkin ada juga Sudah memiliki rumah Tapi Maaf Rumahnya mungkin Masih dalam kondisi Yang masih Memperhatinkan Pengen Mengadakan perubahan Rumah yang lebih layak Dan lebih bagus Amalkan ini Yang ingin memiliki jabatan Amalkan ini Yang saat ini Dagangannya sedang bangkut Usahanya Violet Perusahaannya Kolab Dan sebagainya Rezeki serap Susah Sedangkan Di satu sisi Sudah Melaksanakan Sarasariatnya Bekerja sudah Mati-matian Banting tulang Solatnya sudah Tidak ditinggal Doa ini Doa itu Amalan itu Amalan ini Dan sebagiannya Tapi faktanya Sampai detik ini juga Belum terijabah Nah Maka dari itu Sudaraku Insya Allah Dengan amalan ini Nanti Selama Ini dilakukan Bisa secara Istiqomah Jangan ada rasa Putus asa Dengan Keyakinan Yakin Syakinnya Hanya kepada Allah Dan diniatkan Semuanya Lilah Hanya kepada Allah Maka insya Allah Tidak butuh waktu Dalam 40 hari Apapun menjadi Hajar keinglah Sudaraku Saya rasa Apa yang menurut kita Tidak mungkin Jika Allah Berkandang Pun fayakun Kata Allah Maka akan Terjadilah dia Yakinkan dalam hatimu Kalau orang lain bisa Saya pasti bisa Kalau saya minta Dengan sungguh-sungguh Hanya kepada Allah Dan semuanya Saya lakukan Niatnya Lilah Hitalahnya kepada Allah Yakinkan dalam hatimu Pasti Allah Akan kasih Baiklah Kau muslimin Rahimutullah Sahabat jalan surga Dimanapun saja Berada di rahmatullah Tentunya Sudah tidak asing lagi Untuk kita semuanya Memuslim ya Kita sebagai Umatnya Rasulullah Tentu Sangat sering Untuk Membaca Surah Yasin Apalagi terutama Itu dimana Jumat Biasanya Hampir seluruh Mayoritas umat muslim Itu membacanya Namun begitu Ada beberapa orang Yang mengkhususkan Surah Yasin Untuk suatu buah Proses dalam Penyampaian hajat Namun begitu Ada beberapa hal Yang harus Sudah aku perhatikan Mungkin Proses ini Sangat berbeda Dengan yang lain Tapi insya Allah Ini sudah Agus dijazahkan Dan insya Allah Sudah aku Tinggal mengamalkannya Saja Lakukan Secara istiqomah Sesuaikan dengan Kebutuhannya Untuk hal-hal yang baik Yang emergensi Menjadi keputaran Koko Jangan digunakan Untuk meminta Hal yang aneh-aneh Apalagi untuk Mencelakasi seseorang Nah itu Amanagri Abah Jadi surah Yasin Ini surah aku Mulai setelah Mendengarkan audio Dan video ini Biasakan Mulai nanti malam Setelah kita Melaksanakan Sholat subuh Itu membaca Surah Yasin ini Empat kali putaran Ya Ya lagi Gue selalu ulangi ya Membaca Surah Yasin ini Empat kali putaran Artinya Empat kali Sampai di ayat 82 Balik lagi Balik lagi Balik lagi Sampai empat kali Itu dilakukan Setelah Melaksanakan Sholat subuh Nah Tapi Ada beberapa hal Yang perlu Harus perlu diingat Silahkan nanti Boleh dicatat Atau direkam Atau diputar Ulang kembali Diputar ulang kembali Video ini Gak hafal Nah Di saat kita Baca surah Yasin itu Diawali dengan Awalan membaca Yasinnya Empat kali Saudaraku juga Artinya Membaca surah Yasin Dari ayat 1 Sampai ayat terakhir Itu Diulang Sebanyak 4 kali Dan pada setiap kita Membaca Surah Yasin Dari surah Yasin Yang pertama Satu kali putaran Dua kali putaran Tiga kali putaran Dan yang terakhir Empat kali putaran Diawali Di saat membaca Yasinnya itu Empat kali Artinya begini Bismillahirrahmanirrahim Yasin 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 Nah itu Empat kali Setelah itu Dibaca Empat kali Baru dilanjutkan dengan Waqur'anil hakim Inna kalamin Al-musolin Paham ya Itu Dibaca Sampai selesai Artinya Sudah mendapatkan Satu kali putaran Kemudian Kemudian Kedua Putaran kedua Dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim Yasin 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 Itu empat kali Setelah dibaca Empat kali Yasinnya Kemudian dilanjutkan dengan Waqur'anil hakim Inna kalamin Al-musolin Dan seterusnya Hingga selesai Ingat Yasinnya Empat kali Di awal itu Wajib dibaca Ini yang pertama Kemudian Sudaraku Ingat Setiap dalam Satu kali putaran Surah Yasin itu Pada bagian Ayat 38 Mau dicatat Dan diingat Pada bagian Ayat 38 Itu Dibaca ulang 14 kali Artinya Di ayat 37 Kemudian Di 38 Itu dibaca 14 kali Yang dibaca 14 kali Yang mana Yang pada Ayat bagian Nomor 38 Itu saja Nah Jika Pada bagian Ayat 30 Nomor 38 Tadi sudah dibaca Sebanyak 14 kali Dilanjutkan Ke ayat 39 Sampai Berikutnya Ya Nah Kemudian Nanti Begitu sampai Di ayat 38 Itu dibaca 14 kali Dilanjutkan Dengan ayat Ke 39 Ayat 40 Ayat 41 42 43 Dan nanti Bertemu lagi Pada bagian Ayat yang Ke 58 Nah Nanti bertemu Pada saat Di ayat 58 Itu Salamun Haulam Nirobi Rohim Itu dibaca 7 kali Sudaraku Ya Pada bagian Ayat 58 Salamun Haulam Nirobi Rohim Salamun Haulam Nirobi Rohim Salamun Haulam Nirobi Rohim Salamun Haulam Nirobi Rohim Itu sebanyak 7 kali Setelah 7 kali Dilanjutkan Dengan ayat berikutnya Yaitu Di Nomor 59 Ya 59 58 Sudah 59 Sampai Selesai Nah Kemudian nanti Berhenti lagi Pada Ayat 81 Pada bagian Ayat 81 Itu Diulangi Sebanyak 12 kali Ya Sebelum Penutupan Artinya Nah Ayat Surah Yasin Ini kan jumlahnya Ada 82 Ayat Ya Jadi Tentunya Sebelum di ayat 82 Kita akan menemukan Ayat yang Nomor 81 Dulu Nah Pada bagian Ayat Nomor 81 Ini Kita baca Sebanyak 12 kali Ya Jadi Bergusur Langi Di saat Pertama membaca Surah Yasin Karena ini Empat kali putaran Pada bagian Awal Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Yasin 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 Walqu'anillah Hakim Ina Kalamin Al-Murshalin Artinya Pada bagian Yasin Itu Empat kali Kemudian Dilanjukan Ayat yang Berikutnya Hingga Selesai Nah Nanti Stopnya Dimana Pada Ayat Bagian Ayat Nomor 38 Itu Diulang 14 kali Ya Kemudian Dilanjutkan Untuk Di Ayat 39 Sampai Ke 57 Nanti Di Ayat 58 Stop Lagi Pada Bagian Ayat Nomor 58 Itu Dibaca Sebanyak 7 Kali Nah Setelah Dibaca 7 Kali Dilanjutkan Dengan Ayat Nomor 59 Hingga Nomor 80 Pada Bagian Ayat 80 Berhenti 81 Di Ayat 81 Itu Dibaca Sebanyak 12 Kali Kemudian Dilanjutkan Dengan Membaca Ayat 82 Itu Selesai Berarti Kita Sudah Memerapakan Satu Kali Putaran Surah Yasin Yang Pertama Dan Saudara Setelah Selesai Membaca Surah Yasin Tadi Sebanyak 40 Kali Putaran Dengan Tata Cara Sepertu Tadi Lalu Jangan Lupa Bacakan Surah Al-Fateh Itu Satu Kali Surah Al-Fateh Satu Kali Lalu Kemudian Bismillah Irrohman Irrohim Satu Kali Lalu Mintalah Apapun Yang Kalian Minta Kepada Allah Seperti Tata 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 Amalan 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 Yassin Dikhususkan Untuk Meminta Sesuatu Hal-hal Yang Memang Kita Butuhkan Dalam Arti Suatu Permintaan Untuk Kebaikan Bukan Untuk Minta Hal-hal Yang Buruk Atau Yang Jahat Untuk Menjadi Seseorang Melakukan Kejahatan Kepada Seseorang Itu Gusli Tidak Akan Bisa Mengikhlaskan Dalam Mengijasain Seperti Yang Gusli Sampaikan Di Awal Mau Minta Mobil Minta Rumah Minta Usahanya Sukses Minta Rumah Ketangganya Tentera Ramai Minta Penyakitnya Sembuh Minta Jodoh Laksanakan Saja Seperti Ini Lakukan Membaca Yasin Secara Setuk Komah Terus Menerus Dengan Empat Kali Putaran Itu Selama Akan Lebih Bagus Selama Empat Puh Hari Turut Saudara Nanti Lihat Insyaallah Sebelum Empat Empat Puh Hari Itu Sudah Akan Ada Manfaat Atau Hasilnya Yang Bisa Sudah Dari Kulihat sendiri Baiklah Kau Muslimin Rahim Sahabat Surga Dimanapun Saja Yang Di Rahmat Allah Sekiranya Agar Amalan Nantinya Bisa Bermanfaat Dan Lebih Mustajab Akan Menjadi Berkah Untuk Kita Bersama Khususnya Untuk Siapapun Yang Mengamalkannya Apalagi Untuk Bagi Yang Mendatang Baru Yang Mungkin Baru Menemukan Video Ini Yang Baru Bergabung Di Channel Jalan Surga Ini Supaya Lebih Abdul Supaya Lebih Mustajab Dalam Pengamal Nantinya Gus Silih Hanya Minta Keikhlasan Nantinya Dari Pengijasan Ini Minta Bantu Untuk Membesarkan Nama Channel Jalan Surga Ini Supaya Bisa Semakin Bertubu Perkembang Menjadi Lebih Baik Kedepannya Dengan Cara Menekan Tombol Subscribe Kemudian Menekan Tombol Lonceng Dan Bagikan Video Sebanyak Banyak Minimal Ke 100 Sahabat Saudara Atau Siapapun Ke Social Media Manapun Dengan Begitu Insya Allah Nantinya Apa yang Saudara Kulasan Ini Akan Kusil Aminkan Semoga Menjadi Hajar Dan Keinginan Saudaraku Sekedar Dijabah Oleh Allah Tentunya Amin Jadi Ulasan Singkat Ini Saya yakin Jika Saudaraku Mau Melaksanakannya Secara istiqomah Penuh Dengan Kesabaran Keikhlasan Dan Yakin Seyakin Yang Kepada Allah Diniatkan Semuanya Karena Allah Maka Sesulit Apapun Seberat Apapun Dan Serumit Apapun Permasalah Saudaraku Akan Segera Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Tentunya Amin Kurang lebihnya Mohon Dimaafkan Jika ada Salah Dalam Penyampaian Dalam Salah Ucapan Maupun Kata-kata Karena Bahwasannya Kita Sebagai Manusia Tentunya Tidak Kepenah Luput Dari Namanya Kilab Dan Salah Karena Pada Hakikatnya Kebenaran Itu Hanyalah Milik Allah Semata Sekali lagi Kurang lebihnya Mohon Dimaafkan Dan Terima Kasih Telah Menyimat Video dan Audio ini Hingga Selesai Semoga Ini Sampai Manfaat Diakhir Kata Khusus Akhiri Dengan Wabilahi Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima